Terima kasih. Iya kali ya? Iya. Eh, sista. Masya Allah. Ini lantai. Kotor banget debu di mana-mana. Udah kayak kandang ayam aja nih. Pasti belum dibersihin nih sama si Marto nih. Marto! Kemar tuh orang. Marto! Tuh! Marto! Nyari Marto, Pak Ji. Iya. Gimana tuh si Marto? Ini, lihat ini. Wah, Allah ya Rabbi. Belum disapuin kayak begini kotor kayak begini. Lantai belakang juga licin banget, Pak Ji. Udah gitu ada lumutnya lagi. Saya tadi hampir kepleset ngambil air hudung. Astagfirullahaladzim. Bener-bener tuh marbot baru. Ya Allah. Beda banget sama almarbum Paji Unid, Pak Ji. Kalau dia mah orangnya bersih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jam segini masih mau, Wak. Tuh asal kemales. Eh, Marto, Marto. Bangun, Marto. Bangun. Bangun. Pak Ji apa-apaan sih, Pak Ji? Nggak liat orang lagi tidur apa? Waduh. Galakan dia. Eh, Marto. Lo tuh marbot. Bukan robot. No, masjid bersihin, no. Iya, Pak Ji. Ana juga tahu. Tapi bentar lah. Nanti ana berisiin. Kak. Tidur dulu. Gantuk banget. Ya, kapan mau berisiin? Eh, sebentar lagi johol. Eh, cepat mau berisiin. Berisiin, cepet lah. Pak Ji, tidurnya orang puasa itu dapet pahala, Pak Ji. Iya, tidurnya dapet pahala. Lo kagak ninggalin kewajiban. Nah, kalau tidur kayak begini, dapet dosa lo. Ah, lebih bisik, Pak Ji. Ah, ngomong-ngomong. Ah. Ya, mau lor lagi. Astagfirullahaladzim. Dasar. Ah, aku pahalas. Pak Ji. Pak Ji. Sampai ngomong-ngomong. Eh, keren. Sampai ngomong-ngomong. Sampai ngomong. Sampai ngomong. Sampai ngomong. Eh. Beres ni. Terus dia lagi bersih-bersih halaman masjid. Terus dia ngomong apa? Ya gak ngomong apa-apa. Tadi sisa samperin, dianya udah gak ada. Berarti dia gak ganggu ya, Sis? Enggak. Iya, enggak kok. Malah dia ngajak swatar wahi bareng, ya kan? Iya. Pasti gara-gara marbot yang baru gak bisa gantiin dia nih. Jadi dia sering muncul. Kok udah ada gantinya, Dam? Udah kan iya. Namanya Bang Marto. Tapi tadi Pak Haji Jems bilang, kalau beberapa hari ini masjid jarang dibersihin. Lantai masjid jadi kotor, tempat wudhu jadi licin, terus karpet berdebu semua. Terus kenapa bisa pilih? Karena gak ada pilihan. Cuma dia yang mencalonkan untuk jadi marbot. Ya terpaksa kita pilih dia. Bang Marto, mau kemana? Dam, masjid Dam, ayo. Iya Bang. Panjang umur kan? Baru juga diomongin. Itu orangnya. Oh. Suwek! Raka abis lagi gak berusaha. Duit mani goceng. Mani cukup betul berusaha ya? Mumpung ada kotak amal. Mumpung gue gak ada orang. Gua sikat aja dah. Buat nambah-nambah beli pusat. Cepayan. Sedap dah. Kenapa mungkin dibijak ini? Suwek yang suaming. Kau tahu kamu apa-apa yang tertutup diri. Kau tahu aku macam mana. Hedah gila nak ditulis. Kau tahu kan warna kan. Eh, ngapain buka-buka kotak amal? Tidak, ini aneh buka cuma buat bersihin kotaknya doang pak. Kotor pak, kotor. Taman gue. Taman. Tolok. 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 Tolong kenapa pak? Masjid. Masjidnya kenapa pak? Kotor. Tolong dibersihkan. Pista. Ada apa? Tadi ada arwah Pak Junet mas. Arwah Pak Junet? Terus dia bilang apa? Dia bilang masjidnya kotor. Dan dia minta untuk dibersihkan mas. Astagfirullahaladzim. Udah kamu tenang aja. Nanti kita bilang sama Pak Haji James ya. Iya mas. Tolong ya mas. Sista kasian banget sama Pak Junet. Taman. Terus lo mau kasih mamanya Adam hadiah apa? Hmm, baju kali ya. Pantes kan? Pantes sih. Tapi kan kalo baju itu ya lebih soal selera. Kalo misalnya mamanya Adam gak cocok sama selera yang lokasih gimana? Terus apa dong? Tanya Adam aja. Ya nanti gak surprise lah. Iya juga sih. Tapi kenapa harus diomongin sekarang ya? Kan lebaran masih lama. Itu marbot yang baru itu kan? Pak Martok? Iya, Pak Martok. Pantes. Pak Martok. Pantes. Kotak amal. Ras. Jangan-jangan Pak Martok mau nilap doangnya lagi. Kita ngaparin Adam, yuk. Ayo cepetin-cepet yuk. Yang ambil uang kotak amal? Iya. Ras di semakan ini liat sendiri gam. Iya. Jadi bapak itu ambil uang dari kotak amal, terus masukin ke kantongnya sambil senyum-senyum gitu, Dang. Tuh, pokoknya ya, kita harus lapor sekarang ke Haji James, ayo. Ras, Ras, nggak bisa, Ras. Kok nggak bisa sih? Kalau kita lapor tanpa bukti itu namanya fitnah. Tau nih, Long. Kenapa sih tadi nggak di fotoin? Rasti lupa. Feeling Rasti tuh bilang banget kalau marbot itu pasti nggak bener. Iya, Dang. Gerik-geriknya tuh mencurigakan banget. Kalau misalnya kayak gitu tuh nggak panis banget jadi marbot, tau nggak? Sampai jumpa. Sampai jumpa.